KPK tetapkan Bupati Banjar Negara Budi Sarwono sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan pada Dinas PUPR Banjar Negara tahun 2017-2018. Selain itu, Bumirsa, KPK juga menetapkan KA, yang merupakan tim sukses Budi Sarwono dalam pilkada sebagai tersangka. Bupati Banjar Negara Budi Sarwono resmi mengenakan rompi tahanan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi proyek pengadaan pada Dinas PUPR Banjar Negara tahun 2017-2018. Tak sendiri, KPK juga menetapkan KA, tim ses Budi, saat pilkada sebagai tersangka. Budi secara aktif ikut dalam proses selelang pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Banjar Negara dan memenangkan perusahaan milik keluarganya. Budi diduga telah menerima komitmen FIH atas proyek infrastruktur sebesar 2,1 miliar rupiah. Orang tersangka, antara lain anus nama BS, yaitu Bupati Kabupaten Banjar Negara, periodo 2017-2022. Dan tersangka kedua adalah KA.